Tegas 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 Kamu ganas ternyata ya Tegas, siapa yang bilang Toyota Namita menang? Tegas 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi pada hari sabtu ini tadi saya sudah menyelesaikan kualifikasi kelas ITCR Max 1600 dan saya harus puas berada di posisi kedua jadi untuk besok saya akan start dari posisi kedua sebenarnya pada saat latihan kita kemarin sudah bagus dan tadi juga performanya sudah maksimal jadi tinggal strategi untuk besok mudah-mudahan di awal-awal balapan kita bisa langsung mengambil posisi ke satu yang diutamakan adalah supaya startnya tidak terlambat jadi ya insya Allah besok gak ada kendala startnya bagus dan mudah-mudahan akan mendapatkan hasil maksimal alhamdulillah kami semua sudah berada di seri ketiga ISOM 2023 di balap seri lalu saya dan Amato di klasi TCR 1200 dapat menempatkan posisi dua dan posisi tiga namun perjuangan kita tidak berhenti di situ saja kita tetap punya challenge untuk bisa menempati dua podium teratas dan di seri kali ini di hasil QTT nya saya mendapatkan posisi ketiga dan pada saat super full saya bisa safe posisi di P2 dan saya akan mendapatkan front row di hari minggu besok kerjasama saya dengan Amato selama dua seri ini Alhamdulillah berjalan cukup lancar dan harapan saya di hari esok pada saat race kita berdua dapat bekerjasama dengan baik dan bisa menduduki dua podium teratas di hari minggu besok terima kasih supportnya Halo semuanya Alhamdulillah kita sekarang ada di ISOM seri tiga tahun 2023 sekarang ini hari Sabtu hari kualifikasi Alhamdulillah saya dapat posisi tiga persis di belakang teammate saya Jordan di posisi dua dari kemarin hari Jumat kita sudah menunjukkan improvement yang signifikan dari segi mobil dari segi drivernya pun sudah jauh lebih menyatu dengan mobil all new yang saya gunakan juga mudah-mudahan besok di hari minggu kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik mohon doanya terima kasih atas dukunganmu jangan menanggir terima kasih atas dukunganmu kita bisa mendapatkan hasil yang berharga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik terima kasih atas dukunganmu Hari minggu ini kita menyelesaikan balapan ITCR Max 1600 Dan pada balap kali ini putaran ketiga ISOM Saya harus puas berada di posisi ketiga Jadi pada saat balap tadi saya start dari posisi kedua Dan pada lap pertama saya bisa mengambil posisi terdepan Dan itu berjalan sampai dengan kira-kira 8 lap Dan setelah 8 lap yang saya rasakan mobilnya itu sudah cukup usah dikendalikan Karena itu waktu saya tidak bagus per lapnya Dan kita melorot pelan-pelan akhirnya di dua lap terakhir Saya disusul oleh pembalap di belakang saya Saya jadi nomor kedua dan akhirnya di lap terakhir saya disusul Ya saya harus puas balapan kali ini ISOM Putaran ketiga ITCR Max berada di posisi ketiga Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari seri ketiga ISOM 2023 Alhamdulillah saya dapat menempatkan posisi ketiga di kelas CRS 1200 kelas Rising Star Dan saya bersyukur saya dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Amato Dikarenakan tim order Kita harus menempati posisi yang sudah ditentukan oleh tim Direncanakan dari awal Dan pada saat fight tadi sangat sengit Saya bergantian posisi beberapa kali dari start dari P2 Saya turun ke P3 untuk tim order lalu saya kembali lagi ke P2 Setelah itu saya susul kembali di P1 Dan setelah race berjalan Saya turun jadi P3 Dan Alhamdulillah saya tetap mendapatkan solid points Ada beberapa body contact pada saat fight Tapi that is part of the game No surprise, no problem Dan semoga di race selanjutnya Kita dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi dan lebih positif lagi Terima kasih atas supportnya Halo, Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hasil P1 Ini semua berkat kerjasama tim Kita mendevelop mobil dan menunjukkan bahwa hasil yang telah kita develop ke arah yang lebih positif Hari ini mobil kita jauh lebih enak, performa kita jauh lebih meningkat Alhamdulillah start dari posisi 3 Saya bisa langsung ke posisi 2 Kemudian sedikit fight Alhamdulillah finish di posisi 1 Mudah-mudahan seri depan kita bisa pertahankan posisi 1 Dan juga meningkatkan gap Agar lebih jauh lagi, performa mobil lebih meningkat lagi Alhamdulillah Kamu danas ternyata ya He? Loh Ben? Siapa yang bilang Tayotana bisa menang? Orang-ternyata sudah menang! Memang-ternyata Pukuh Bersiap Abang-ternyata Bersiap 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 Terima kasih telah menonton